Halo, selamat pagi, salam arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan broker property dari Sabang sampai Marauke. Juga untuk rekan developer, perbankan, notaris, dan sahabat arebi semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Waduh, senang sekali kita semua bisa bersapa meskipun secara online. Pertama dalam Real Estate Conference terbesar di Indonesia, yaitu persembahan dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, yakni The Biggest Real Estate As Submit di 2020. Real Estate Summit kali ini mengusung tema Grabbing and Winning the Future of Property Industry dengan menghadirkan pakar-pakar pembicara yang terkenal dalam industri properti di bidang hukum, financial planning, digital marketing, management, dan kreatif thinking. Tentunya kesempatan yang baik buat sahabat arebi yang ingin menambah wawasan atau strategi pemasaran, pengetahuan untuk menjadi pemenang sebagai broker properti, tetaplah bersama saya, ASENG, yaitu ASENG 818. Selaku fasilitator, waketum 6, dan pengajar body club DPP arebi, juga asesor LSP BPI. Sebagian dari sahabat arebi tentunya ada yang kenal atau pernah ketemu saya, baik di training atau talk show arebi maupun mengikuti ujian kompetensi LSP BPI. Selama satu jam ke depan, saya akan memandu sesi legal standing di industri properti yang secara khusus membahas dan mengupas seputar pointer problematika perlindungan konsumen properti. Dalam topik ini, narasumber tentunya akan memberikan ulasan dan pembahasan dari sisi hukum properti yang bermanfaat bagi konsumen dan broker properti. Bersama saya telah hadir pakar yang tak asing lagi, yang kita kenal sebagai managing partner and lawyer property. Beliau memiliki klien-klien yang besar, diploper-diploper, yaitu OJK juga, terus ada perusahaan daerah, beliau juga sebagai pengajar di Ikatan Arsitek Indonesia, terus Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Juga sebagai narasumber di berbagai macam perusahaan, yaitu BUMN, contohnya adalah Telkom, Pertamina, atau In-House Training di broker properti, juga sebagai saksi ahli dalam perkara peradilan Republik Indonesia. Dan tak asing juga beliau sebagai penulis buku untuk aplikasi hukum dalam bisnis properti, ada perspektif hukum dalam dunia properti, panduan hukum untuk pemilik atau penghuni rumah susun, juga Kamus Properti Indonesia. Juga beliau mengasuh di majalah nasional ya, nasional ada majalah properti, ada idea, dan lain-lain juga radio. Dan tak asing lagi adalah terakhir, beliau aktif sekali di organisasi, sebagai anggota peradi, juga pendiri pusat studi hukum properti Indonesia. Kepala Lembaga Apokasi Konsumen Properti Indonesia. Siapa dia ya sesungguhnya, yang tak asing dan kita kenal, yaitu Bapak Erwin Kahlo, Sarjana Hukum. Baik Pak, sahabat Pak Rebi, jumpa lagi. Ya nih Pak Erwin, sudah hampir, saya hitung-hitung kurang lebih 6-7 tahun, sudah nggak pernah ketemu Pak Erwin nih, sejak Pak Lukas masih DPD, ketua DPD DKI saya damping beliau di Epesentrum. Betul ya Pak, kantornya masih di Epesentrum. Ya, ya, ya. Ya, kira-kira 7 tahun lah saya recar-recar. 7 tahun ya. Waktu itu Bapak lagi rencana mau calon jadi wali kota Makassar, kalau nggak salah. Oh iya, udah lama. Udah lama sekali. Ya, ini Pak Erwin berkaitan dengan acara submit kali ini. Bapak kan sebagai narasumber yang akan membawa temanya itu pointer problematika perlindungan konsumen properti. Saya melihat temanya aja Pak. Dari struktur temanya aja ini, kita lihat terminologinya itu ada 2 sub ya, artinya 2 tema, 2 substansi yang akan kita bahas. Satu, problemnya itu sendiri, dan perlindungan. Kalau perlindungan tentunya Bapak akan memberikan solusi dong, hari ini ya. Ya. Di kesempatan inilah Pak, saya akan memberikan Bapak waktu biar kita bisa optimal, karena waktunya kan cuma 1 jam nih Pak. Oke, cukup lah lebih dari. 1 jam cukup, atau lebih nih Pak. Soalnya kan soal urusan properti nih, panjang lebar nih Pak kalau masalah hukum. Ya Pak, jadi waktu dan kesempatan saya persilakan. Mungkin Bapak ada kupasan atau papasan dulu. Nanti kita akan tanya jawab lebih lanjut Pak. Silakan Pak waktu dan tempat. Saya silakan Pak. Yang pertama, sahabat Aribi, dan Pak Aseng, dan teman-teman semua, yang ingin saya katakan adalah, ada satu hal yang lupa, bagi teman-teman, baik itu Aribi maupun Real Estate Indonesia, REI, satu hal yang terlupakan, begini, kita kan sering mengadakan acara gathering, atau semacam, apa namanya, webinar, atau training lah, bagaimana caranya menjadi broker yang baik, bagaimana menjadi properti yang baik, bagaimana tentang lokasi, masalah marketing, marketing gini, ini semuanya, itu secara teknikal, itu dilakukan dengan baik. Cuma ada satu hal yang terlupakan, itu begini, tidak ada satu program, baik di REI maupun Aribi, tentang awareness bagi konsumen. Karena begini Pak, dari industri properti ini, stokholdernya itu kan jelas, developer, broker, perbankan, konsultan-konsultan, termasuk arsitek, termasuk broker, apa namanya, marketing, broker itu kan, tetapi, at the end, ujungnya, daripada semua usaha mereka ini apa? Konsumen. Betul tidak? Pembeli. Apapun yang Anda lakukan, jungkir balik bagaimanapun juga, tapi kalau tidak ada yang beli, itu gimana Pak Aseng? Anda kasih diskon habis, lokasi bagus, brosur bagus, ini bagus, kalau orang tidak mau beli itu, bagaimana? Berarti pertanyaan pokoknya adalah, bagaimana orang bisa membeli? Nah, orang bisa membeli harga lokasi, dan lain sebagainya, design dan lain sebagainya, fasilitas, dan sebagainya. Suasana kebatinan konsumen itu, sedang galau. Apa itu? Mereka sekarang, wait and see, bukan hanya pandemi COVID, ya, tetapi maraknya, keterlambatan handover, lalu, beberapa pengembang yang dipilotkan, ini, yang harus, fenomena ini, yang saya mau warning pagi-pagi, wahai para developer, dan sahabat arebi, bahwa Anda, jangan pandang enteng, fenomena ini. Kalau suasana kebatinan, daripada konsumen, sedemikian rupa, dan kita tidak ada upaya, ini saya untuk membangkitkan awareness, ya, tidak ada upaya, untuk menyubuhkan luka itu, yang terjadi adalah, memang orang mau cari untung, mau cari murah, cari harga bagus, tapi orang juga mau aman, secara hukum, aman secara hukum, artinya apa, kalau fenomena ini, berkembang sedemikian rupa, dan tidak ada pengimbangan, tidak ada upaya-upaya, yang sistematis, yang secara terencana, dan apa, untuk memperbaiki citra itu, yang terjadi adalah, konsumen akan, satu, membeli barang yang sudah jadi, oke, don't take risk, lebih parah lagi, membeli barang yang sudah ada sertifikatnya, artinya apa, dia tidak mau, ikut-ikutan, kasus pilot-pilot, dia beli barang yang sudah jadi, mahal dikit, tidak apa-apa, yang sudah jadi saja deh, kalau itu yang terjadi, already pasti akan memasarkan, yang sudah jadi, kenapa, orang tidak mau milih resiko, even you kasih diskon ambis, tapi kalau belum jadi, dia bilang, aduh, ntar telah, nah, maksud saya ini awarenessnya, ya, bahwa problematikanya, di kita ini adalah, saya tidak melihat, satu upaya, yang serius dan sistematis, untuk memperbaiki kondisi itu, ini baru fenomena, belum, 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 belum mewabah, tetapi, kalau virus ini, atau fenomena ini, tidak ditangani dengan baik, besar kemungkinan yang akan terjadi, ya, akan terjadi apatisme, terhadap proyek, pre-proyek selling, orang tidak mau beli, jual brosur, tidak mau, nah, saya yang ngomong ini, supaya kita sadar, kita bisa berdebat, tapi faktanya memang konsumen begitu, artinya apa, saya membangunkan kita, eh, bagaimana kalau kita bikin satu program, sosial program, untuk bagaimana konsumen, bagaimana caranya, saya juga tidak tahu, artinya, mari kita sama-sama pikirkan, ya, Anda mau bikin apa, acara gathering, promo ini, kalau luka itu, kepercayaan ini, akhirnya, terjadi distrust, kehilangan kepercayaan konsumen, terhadap pre-proyek selling, bukan terhadap properti, karena properti, tetap orang butuh, karena itu basic need, dan sudah menjadi, objek investasi, pasti orang tetap beli, cuma mereka akan milih, dia beli yang sudah jadi Pak, ya kan, itu poin saya, kalau ini tidak dibenahi, atau tidak urus, tidak dipedulikan, orang tidak mau tahu, karena kalau sudah jadi kan, kecil kemungkinan dipilihkan, karena sudah jadi, and of course-nya juga sudah jelas, ya kan, jadi, jadi, saya bukan meramal, tapi saya memperkirakan, kalau, ya, opini masyarakat, kepercayaan masyarakat, konsumen, itu menipis, atau hilang, maka jangan bermimpi, Anda pasarkan lagi, pre-project selling, orang tidak mau beli, orang mau aman, beli barangnya ada, sudah tidak mau pusing, ya, oke, sekarang ke materi saya, kenapa, jadi, kalau kita mau, empowering, apa namanya, kepercayaan itu lagi muncul, tentunya kita harus, melihat, apa problematika, yang dihadapi konsumen, sehingga kita cari obatnya, nah itu ketemu obatnya, apa itu, pertama memang, kalau kita lihat, pertama, legal standing, konsumen property itu sangat lemah, legal standing apalah, satu, posisi tawar yang tidak seimbang, memang, pada saat PPGB, atau tawar menawar, tidak seimbang apa, pada saat SP, mereka belum melihat PPGB, ya, sebagian besar lah, ada juga yang, ya, sebagiannya tidak melihat, nanti di PPGB, ada deadlock, dia minta uang kembali, tidak bisa, itu fakta, ya, posisi tawar tidak seimbang, dan perjanjian-perjanjian setihan, nah, itu fakta, ya, PPGB sudah jadi satu, itu fakta, nah, kalau misalnya, kalau solusinya, kalau misalnya, ini mau di, apa namanya, diantisipasi, ya, kita bikin seimbang posisi tawarnya, ya, dengan catatan, dia juga jadi begini, ke depan itu, kalau ada developer, yang berani, membuat PPGB negotiable, ayo, itu orang pasti caranya, sudah tidak jaman lagi, di tahun 90-an Pak, atau tahun kemarin, yang PPGB tinggal sorong, tanda tangan, sudah tidak jaman, orang makin pintar Pak, dan konsumen punya posisi tawar, dia tidak tanda tangan, betul Pak, betul, artinya kita bikin fleksibel, nah, memang dibutuhkan di sini, legal, pasukan legal dari para developer, yang bisa negosiasi, kita bisa, caranya ada, ya, artinya gini lah, pengamanannya itu, tidak bisa kita, tidak usah kita bikin barikade, pangar tembok besi, ini tidak usah, zaman sekarang itu, pengamanan itu, kita pakai fiber Pak, fiber optik, ya, yang infra merah, orang lewat, pasti kesetrum, tapi tidak kelihatan, tidak kelihatan, tidak kelihatan, jadi kalau Anda mau, belum-belum sudah baca PPGB, kayak begitu orang, lemas, tapi tentunya gini dong Pak Erwin, PPGB nya tetap masal dong, bukan, oh iya, iya, tetap masal, tapi negosiasi, memang, memang ada effort, effortnya di legal, bisa tawar, bisa begini, jangan, jangan gaya dulu, kita bilang, udah lah Pak, ini kan sudah ini, sudah standar, ini begini, dan itu secara hukum juga, ada undang-undang penduduan konsumen, poin saya adalah, ke depan, obatnya ini adalah, kita buat itu seakan-akan seimbang, jadi, pengamanan itu, tidak harus dengan, sepasukan, ya itu, ermi, atau tembok besi, yang pokoknya, ini ada tanda tangan saja, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, itu sudah nggak zaman Pak Ase, sudah nggak zaman, yang bisa adalah, dialog, yang mana Bapak nggak setuju, oh iya, tapi dengan eksparen, oh iya Pak, kalau begini kan, begini, akhirnya dia menandatangani, itu dengan ikhlas, jangan dia tanda tangan terpaksa, jadi, apa namanya, lebih, lebih manusiawilah, PPJB itu, dalam prosesnya, itu pertama, ya, ya tawar-menawar, ya simbang, lalu memang, faktor lemahnya itu memang, kalau kita lihat, regulasi juga mendukung, membuat, membuat lemahnya konsumen, ya, penyelesaian seperti, penyelesaian sekitar yang lama dan mahal, nah ini memang, saya sudah usul juga, di beberapa lembaga, bahwa, perlu dibuat semacam, peradilan, konsumen, ya, kalau kita lihat, ada peradilan khusus, peradilan pajak sudah khusus, tenaga kerja kan, udah PHI itu kan, sudah ada peradilan khusus, sudah ada peradilan pajak sendiri, pelayaran kapal, itu ada, peradilan yang sendiri, ABK kapal, ABK kapal itu berapa banyak sih, dibanding konsumen, konsumen kita semua ini konsumen loh Pak, dan properti ya, loh, bukan hanya properti, peradilan konsumen aja, nggak usah properti, jadi lebih luas, kan peradilan konsumen, bukannya udah ada Pak? Tidak ada Pak, yang ada BPSK, Badan Penyelesaian, BPSK, sorry, BPSK nggak bisa ya? BPSK tidak executable, dia cuma mediasi, sudah itu putusannya tidak bisa dijalankan, harus melalui pengadilan, nah, Bapak bayangkan, kalau rumah harganya 100 juta, 200 juta, mau ke pengadilan, worth it nggak? Bukan masalah benar-salah Pak, worth it nggak worth it, ya, benar, on cost-nya lebih mahal Pak dari rumahnya, jangankan 200 juta Pak, bagi saya, ya, properti 2 miliar aja nggak worth it kok, ke pengadilan, bagi saya, nggak worth it, lu bayar lawyernya berapa? Terus berapa lama? Iya, habis waktunya banyak juga, maka cost-nya, cost-nya tinggi, nah, sehingga, kalau ada, badan perlindungan khusus konsumen, ini, cepat dan murah, dan final and binding, tidak perlu lagi naik banding, kasasi itu nggak perlu, nah, ini usul kita ke pemerintah memang, supaya demikian, ya, badan lembaga, dan penyelesaian sekitar konsumen, itu tidak, tidak, tidak ini Pak, tidak executable, cuma, ya sudah, emang BPSK itu bisa, bisa apa? Nggak, nggak ada itu, ya, nah, solusinya saya kira dibuatkan, regulasi yang applicable, dan comprehensive, ya, karena memang, comprehensive itu begini, ada undang-undang, undang-undang rumah susun, ada undang-undang filuan konsumen, nah, dua undang-undang ini connect nggak? Banyak nggak connectnya Pak? Ya, yang maksudnya undang-undang nomor 20 itu ya Pak? undang-undang 20 itu banyak, undang-undang 20 itu banyak, yang tidak applicable juga, ini juga, nanti saya akan bertanya juga ini Pak, di situ, karena karena Bapak membahas tentang PPJB kan, di situ, ya, makanya, ini kan banyak undang-undang 20 itu yang tidak applicable, kami sudah menyorahkan beberapa poin, banyak lah, karena memang filosofinya sudah berbeda, jadi, itu banyak yang tidak pas dalam undang-undang 20, dan memang undang-undang 20 itu perlu direvisi, di update lah, itu banyak yang tidak, apa namanya, tidak, applicable, tidak dapat dijalankan, tidak dapat dijalankan, saya kasih contoh aja satu, di dalam undang-undang 20 dikatakan, pertelahan dapat dibikin sebelum apartemen rumah susun itu dibuat, developer senang aja, tapi BPN-nya nggak mau Pak, BPN itu pemerintah, ayo, saya mau tanya, nah, kami juga sebagai, apa namanya, praktisi, mengatakan secara teori, itu juga salah, bagaimana Anda bikin pertelaan, yang barangnya tidak ada, itu udara Pak, bagaimana Anda bikin pertelaan, sedangkan itu nggak dibangun, itu logikanya, yang nggak masuk di situ lah, saya bilang, saya mau buktikan, ini salah, kalau memang ini mau dipaksakan, lah sudah, saya tantang di pemerintah laksanakan, oke, kita setuju kok, lebih senang dong, developer bikin pertelaan dibuka, iya kok, tapi BPN-nya yang nggak mau, tanya BPN, nah itu kan sama-sama pemerintah, ya paksa dong BPN mau, bagaimana bisa dibikin pertelaannya, dibikin setelah tanya Pak, kalau, barangnya belum dibangun, dia mau ukur udara, nah ini yang bikin undang-undang juga, ya, yang ngawur gitu loh maksudnya, jadi, jangan, apa namanya, menganggap undang-undang itu semua pasti benar, the law is wrong itu banyak Pak, ya salah satu contoh itu, banyak contoh-contoh lain, kalau saya mau, mau, mau ungkapkan ya, saya nanti akan bikin buku, ya, suatu tinjauan kritis, terhadap undang-undang 20, itu jelas, ya, tetapi sudah lah, kita kan tidak mungkin, hanya mengutuk kegelapan, kita harus nyalakan lilin Pak, enggak mungkin kita mengguluh terus kan, betul Pak, mesti ada, mesti ada solusi-solusi yang bisa kita jalankan, nah, solusi apa adalah, standarisasi PPGB yang adil, bisa saja standarisasi ini, bukan berarti dia harus melanggar aturan, aturan baku, atau misalnya standar, kita harus begini, tetapi paling tidak, subtansi-subtansinya, yang kita sepakati baku, baik itu oleh REI, maupun oleh pemerintah, seperti kita lihat, kayak di Singapura, atau di Australia, kalau kita mau sewa-menyewa rumah, apartemen, itu kan, form-nya kan dari pemerintah Pak, itu form-nya, udah ada form-nya itu, sudah jelas itu, karena sewa-menyewa, pemerintah yang bikin form, kecuali, sewa-menyewa dalam arti kata besar, atau spesial, tapi kalau cuma, unit per unit, atau rumah per rumah, itu form-nya udah dari pemerintah Pak, bukan para pihak yang bikin, dan, di Singapura, itu broker enak Pak, peraturannya di Singapura itu, Pak, kalau membeli harus pakai broker, penjualnya pakai broker, jadi harus dua broker, coba. Betul Pak. Dua broker, kalau kita kan, tidak. Nah, artinya, kita kan, mencontoh yang baik, kan apa salahnya. Nah, dan di Singapura, lawyer sudah ada, itu wajib. V-lawyer, misalnya setengah persen, ada, jadi semua transaksi ada lawyernya. Iya, betul Pak, di luar, aman. artinya, ini kan, ini kan tujuan semua itu adalah, untuk perlindungan para pihak, terutama konsumen. Kalau di Indonesia, ini kan free fight competition, pertarungan bebas antara developer dengan konsumen, tidak ada penengahnya, tidak ada wasitnya. Nah, inilah yang seringkali, menjadi problem, ya, sampai ke pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya adalah, ini industri kan harus kita selamat, saya tidak membela konsumen, tidak membela developer, atau broker, bukan itu, yang saya bela industrinya. Artinya apa? Supaya industri itu berjalan dengan baik dan sehat, masing-masing pihak harus paham, ya kan? Tidak selamanya juga konsumen benar, ada juga yang salah, karena kurang pengetahuan. Gitu Pak Aseng. Ya Pak. Ini memang menurut saya adalah, perlu duduk bersama, stakeholder, untuk, bukan menang-menangan, tetapi bagaimana ini bisa. Tetapi saya tadi, starting point-nya adalah, bagaimana, menyelamatkan, atau mencegah, terjadinya, distrust, konsumen, terhadap, properti. Tetap berjalan properti, tetapi, kalau itu yang terjadi, mereka akan beli yang barang sudah jadi. Padahal kita tahu bersama, pre-project selling itu kan, kuantikinya jauh lebih banyak. Betul Pak, betul. Ya, kembali yang tadi Bapak sampaikan, tentang terluka, galau, kepercayaan, berarti dampaknya cukup besar kan, sampai sejauh ini, persoalan itu, masalah PPJB, sepihak misalnya. PPJB kan biasanya, umumnya terjadi, down payment selesai, PPJB bermuncul. Sehingga tidak tahu apa isinya. Yes. Ini, kan normalnya, makanya saya usul, waktu dia bayar, down payment, kasih aja PPJB ini. Hah? Ini Pak, saya kan, kalau saya katakan lagi dengan, undang-undang nomor 20 tahun 2011, PPJB itu sendiri kan, harus notarial nih Pak. Ya, enggak. Tapi, di dalam undang-undang disebut, harus notarial, PPJB notaris katanya. Bisa dengan notaris, bisa dengan. Bukan wajib dengan, bisa dengan. Bisa dengan kan, tidak harus. Ya, maksudnya, dengan arti, kalau begitu, PPJB yang ada selama ini kan, disodorin setelah, down payment udah masuk sekian, 20%, 10%, baru kelihatan tuh Pak. Oh, isinya ternyata gak kesesuaian, memberatkan si konsumen. Nah, ini kan, suatu persoalan juga kan, maksud Bapak begitu kan. Problemnya ada di situ juga ya. Jadi Pak, maksud saya, gaya yang begitu, kita rubah. Lebih maju, progresif. Ya, kita lihat begini, kita kasih PPJB-nya di muka. Ya, tapi bukan untuk, untuk booking fee 2 juta lah. DP pertama, kasih PPJB-nya. Enggak apa-apa. Kalau memang, tidak ada hal yang kita khawatir, kan? Kenapa kita tidak kasih, Pak? Apa emang masalahnya? Ini kan keraguan-raguan cuma karena zaman dulu, developer itu tidak mempunyai team legal yang solid, sehingga kalau ditawar itu gak boleh. Takut terlalu over, ketakutannya terlalu over. Kita mau ikat itu apa? Yang lain-lain, sesuaikan kita rubah-rubah, yang penting, subtansinya kita pegang. Masalah harga, handover, ya toh? Sertifikasi, ya kan? Kan cuma ada 5 poin, dalam PPJB itu Pak, kalau saya peras cuma 5 poin, kok yang benar, yang penting. Sama kelalaian dong Pak, kalau konsumennya lalai-lalai membayar. Oh iya, sanksi, Pak. Iya, sanksi, Pak. Sanksi. Nah, itu kan sebenarnya 5 poin aja yang sebenarnya PPJB itu Pak. Cuma kita bikin tebel-tebel tuh. Padahal kan sebenarnya 5 poin aja itu. Saya bikin PPJB 10 lembar juga cukup, kok. Iya kan? Yang pentingnya artinya perlu satu perubahan gaya di dalam PPJB. Ya, artinya apa? Terbuka. Jadi orang merasa apa? Ras itu ada. Nah, coba Bapak bayangkan Pak Seng. Kalau saya tidak dikasih PPJB, nanti 30 persen baru mau tanda tangan, baru dikasih PPJB. PPJB isinya begitu. Sef, trust saya kira-kira menurun apa naik? Ya, harusnya sih turun ya. Karena kan waktu ketika terima PPJB ada persoalan. Akibatnya, karena dia turun trust-nya, akhirnya dia titik koma, dia perhatikan. Ngerti nggak, Pak? Akhirnya orang tambah, tambah bacaannya itu tambah kenceng. Padahal kalau semuanya santai, ah iya Pak, biasa santai. Akhirnya lancar-lancar aja. Nah, gaya ini yang harus dirubah. Ini salah satu, salah satu apa namanya, bukan jawaban tuntas, tapi salah satu, kalau kita memakai judulnya, bagaimana mengembalikan kepercayaan konsumen atau meningkatkan kepercayaan konsumen. Salah satunya dari situ. Kalau semua tertutup, mereka dikasih baru begini, ini kan saya banyak hadapi, Pak. Saya ini, baca PPJB, banyak proyek, Pak. Semua komplainnya begitu. Kita baru baca ini, Pak. Ini kita nggak mau, ini kita nggak mau. Ya, ya. Kan sama, kenapa kita nggak kasih di muka? Tapi ada persoalan juga, Pak. Kalau misalnya PPJB ada yang diplover, PPJB notaris, ya. Terus kemudian si calon konsumennya macet di tengah, Pak. Kalau mau pembatalan, bagaimana itu? Itu jadi persoalan juga. Apa-apa. Kalau pembatalan itu, jadi gini. Nggak mau membatalin, mau dijual kembali, resell. Itu kan seringkali jadi persoalan juga. Jadi begini. Nggak, persoalan, Pak. Ini masalah legalnya. Ada yang nggak ngerti. Jadi, jangan Bapak berpikir, kan selalu begini, loh. Ada sebagian orang berpikir, kalau sudah akta notaris itu kayak jana, gitu, loh. Kayak akta notaris itu sudah kayak Bible. Akta notaris itu sudah apa gimana, gitu. Bapak tahu, akta notaris itu apa buktian. Yang kuat setidaknya legal standing Anda dalam suatu perjanjian, bukan karena akta notaris. isinya. 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 Ya, saya sekedar sharing aja, Pak. Aseng. Bapak tahu nggak sejarahnya notaris itu? Notaris itu namanya notarius, itu nama orang. sejarahnya notaris itu namanya notaris itu. Sejak zaman Islam, sejak Nami Muhammad, diinstruksikan setiap transaksi perdagangan catat, supaya Anda tidak ribut di kemudian hari. Kebiasaan catat-mencatat sebuah transaksi sampai di Romawi. Zaman Romawi kuno, ada namanya orang notarius. Tukang catat di kerajaan. ilmu catat-mencatat transaksi ke luar pihak inilah berkembang menjadi notaris. Singapura tidak notaris, Pak. Di Singapura itu notari publik, cuma legalisasi. Cuma sistem hukum di Indonesia ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kalau dia akta notaris, akta autentik, tidak diperlukan bukti lain. Dianggap benar. Itu loh. Dianggap benar apa? Isinya. Jadi walaupun PPJB itu notaris akta, tidak susah membatalkannya apabila di dalamnya ada berbunyi apabila dia default, dikasih surat tiga kali, maka pihak pertama atau developer dapat membatalkan secara sepihak dengan mengabekan pasal 266 dan 67. Itu kan harus melalui pengadilan. Itu bisa batal dengan surat, tidak perlu kita bikin akta pembatalan lain. Jadi tidak perlu ke pengadilan ya, Pak? Tidak perlu. Makanya ada pengabeyan terhadap pengabeyan terhadap. Itu yang 1266 ya, kalau nggak salah. Iya, 1266, 1267. Kita abaikan, itu berarti kan sudah tidak perlu ke pengadilan. Dan tidak perlu kita bikin akta untuk membatalkan. Tidak diperlukan akta pembatalan untuk membatalkan akta itu. Tidak. Jadi inti persoalannya adalah kalau fair-nya di depan sudah semua poin yang mau disepakati dibicarakan di awal. Itu lebih baik. Sehingga ini habis dari topik ini nanti di public, mungkin di proper pada buka mata ini, Pak, semua. Wah, ini kita harus buat sesuatu. Starting point saya, Pak, bagaimana? Jadi gini loh, tidak sekarang developer, konsumen itu mempunyai posisi tawar yang cukup, Pak, dengan keadaan begini. Ini kan supply dan demand. Iya. Konsumen ini, apalagi dengan dunia medsos begini, itu gampang banget, Pak. Proyeknya Pak Aseng di lokasi di sini, jangan beli, itu gampang banget, karena PPJB-nya ngawur. Itu gampang banget. Gampang banget. Jadi, suasana kebatinan ini jangan sampai dia keterusan, sehingga akhirnya, ah, udah lah, daripada pusing kita beli, itu sudah jadi. Nah, berarti pre-project selling kelar, Pak. Nah, ini dari tadi, Bapak, ngomongnya kebatinan, kebatinan konsumen sebetulnya sejauh mana sih, Pak, dampak yang Pak-Pak pernah ngalami terhadap konsumen properti ini, batinannya. Ini yang saya pengen tahu. Setiap kasus, Pak, setiap kasus, misalnya, proyek pilot Antasari 45, proyek pilot yang apa namanya, kemarin yang KOL, ada beberapa lah, ada beberapa. Yang beli itu kan ratusan, Pak. Ratusan ini kan punya teman dan punya keluarga. coba, kalau 5 proyek, let's say 1 proyek itu seribu orang, 5 ribu, 5 ribu punya teman 10, lah kan 50 ribu orang, Pak. 10 aja temannya atau keluarganya. Ya. 5 ribu. Apa enggak 50 ribu? Itu 10. Kalau temannya 100, coba. Ya. Gampang aja. 1 proyek, let's say seribu lah. Ya kan? Ya. 1 orang seribu itu kira-kira 10 orang ada enggak, Pak, temannya? Ada lah, 10 orang. Masa enggak ada? 1 kelas di sekolah aja udah lebih dari 30. Teman kantornya aja udah lebih 10. Nah sekarang saya mau tanya, 1 ribu kali 10, 50 ribu. Kalau 100, 5 juta, Pak. Dan ingat, Pak, konsumen itu, kita manusia. Kita mau beli barang apa, kita tanya teman kita yang pernah beli. Saya mau bikin kolam renang di rumah saya. Saya pasti tanya teman saya yang punya kolam renang di rumahnya. Eh, lu dulu pesen di mana? Benar enggak? Ya, betul. Cengli, cengli. Cengli lah, itu cengli. Artinya, orang yang mau membeli akan tanya kepada temannya yang sudah pernah membeli. Itu salah satu dampak jadinya. Ya, marketing atau promosi yang paling efektif itu mulut ke mulut. Konsumen itu adalah marketing kita, Pak. Yes, itu benar, benar, Pak. Pak, saya ini banyak pengalaman. Saya tidak punya marketing. Marketing saya klien saya. Sepanjang saya kerja dengan benar dan melindungi mereka dan mereka puas, mereka yang pasarin, eh, lu pakai Erwin kalau deh kalau ini, Erwin aja gitu. Jadi, dan saya tidak perlu bayar komisi, Pak Seng. Pantasan saya gak pernah dapat komisi dari Bapak untuk makernya. Makanya, saya baca CV-nya aja udah ngeri banget. Diplomernya lebih dari berapa puluh itu. Makanya, nah, coba kita lihat, lima saja proyek properti yang mangkrak, yang pilih, seribu orang, satu proyek, lima ribu orang. Bapak, hitung aja sendiri kira-kira satu orang temannya berapa. Jadi, Bapak pernah nangani juga yang konsumen yang dampak properti. sejauh ini, apakah mereka yang mendapatkan cash seperti itu mendapat ganti rugi, Pak? Ada, ada. Ya, tergantung negosiasi. Kita bilang baik-baik, inilah daripada begini-begini-begini, ya sudah lah. Kayak kemarin, Sentul City kan kami pilotkan, tapi ya akhirnya Musawara, ditulangin duitnya, walaupun dicicil, oke lah. Dikungin-dikungin aja. Kan orangnya sudah bayar, uang tidak kembali, barang tidak ada kamu. Itu tidak debatable, ya. Itu tidak debatable. Kemanapun Anda melapor, pasti, ya. Pasti, sudah lah. Ada juga saya di sisi developer yang orangnya minta kembali, orangnya lapor polisi, polisinya bilang, sudah lah, pulangin aja duitnya, akhirnya damai dipulangin juga. Pak, ngomong-ngomong, Pak, kalau pulangin duit, terus, apa sih dampak kepada broker yang memasarkan, Pak? Ini kan kami selaku broker juga kan harus tahu juga legal standing yang paling aman apa. Memang dia ini. Saya kan dalam kalau branding area ini kan saya selalu bilang, ada dalam undang-undang hukum pidana itu namanya pasal 55. Pasal 55 ini, Pak, tentang penyertaan. Penyertaan itu berbunyi begini, barang siapa yang membantu terjadinya pidana akan dikenakan hukuman sepertiga dari hukuman pokok. Jadi, kalau orangnya dapat tiga tahun, kita dapat sepahun. Nah, penyertaan namanya. Oleh karena itu, yang harus ditahu teman-teman broker adalah kapan kita dapat dikatakan penyertaan untuk membantukan. Itu yang harus kita tahu. Ya kan? Saya kasih contoh. Tengah malam ada orang ke rumahnya Pak Aseng datang pinjang golok. Pak Aseng, saya mau pinjang golok. Gimana? Saya mau potong kelapa. Pak Aseng kasih. ternyata dia bunuh orang. Pak Aseng dipanggil sebagai sasi loh. Enggak. Dia datang mau bilang pinjang kelapa. Potong kelapa. Pak Aseng tidak kena. Tidak turut membantu. Karena saya pinjamkan dengan dia bilang apa namanya potong kelapa. Tengah ke sini marah-marah. Itu tetangganya kartanya begini-begini. Dia mau berantem. Dia pinjam golok. Saya kasih pinjam. Maka kena. Karena Anda tahu. Anda tahu bahwa ini kalau di dunia properti ada kasus. Ternyata Tana itu sengketa. Bapak jual. Polisi nanti mutar-mutar nanyanya cuma pengen dia tahu apakah Anda tahu ini ada sengketa atau tidak. Tapi kalau Anda tahu ada sengketa tapi Anda jual nah itu yang kena. Saya mau tanya nih Pak. Tahunya itu sebatas hanya mendengar atau sampai rentetannya lebih dalam gitu loh. Kan bisa saja. Di pasaran kan bisa. Dengar juga kan kena. Sekarang kan saya polisi. Nah pasti saya tanya. Anda tahu itu ada masalah. Anda tahu ada masalah kenapa Anda jualin. Jawabnya gimana? Iya kan? Sudah tahu ada masalah tapi Anda jadi walaupun tidak terlibat dalam bikin ininya nyengdak tapi Anda tahu tapi Anda jualkan itu kena. Jadi obatnya apa? Tidak tahu. saya kan broker Pak mana tahu masalah Pak. Kita cuma cari sesuatu komisi lah. Enggak enggak inilah. Itu enggak kena. Saya enggak tahu. Jadi jawabannya jangan sok tahu ya Pak ya? Ya jangan sok tahu. Tidak tahu Pak. Sumpah Pak kita ini cuma cari nafkah dari komisi ke komisi. Kasiannya. Jadi mana kita tahu ada masalah. Jangan sekali-sekalian dia bilang oh iya saya tahu tuh kemarin sudah ribut masalah waris begini, 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 begini. Enggak boleh. Kena itu pasal lima-lima namanya penyertaan. Nah oleh karena itu kita harus mengatakan nah ini harus memang ada training khusus yang lebih detail Pak. Ya Pak? Jadi apa namanya ini lebih khusus secara sepintas begitu lah ya. Nah yang berikut adalah itu salah satu untuk menaikkan citra ini. Sama juga dengan apa namanya memberikan jadi sekarang awal-awal properti tahun 90-an itu beda dengan sekarang. Sekarang mereka sangat concern masalah legalnya. Yaitu PPJB-nya surat pesanannya apa semua. Jadi memang perlu ada satu upaya modifikasi PPJB. Ya poin saya begitu. Modifikasi PPJB sehingga pengamanannya itu Pak kita pakai infrared. pengamanannya itu kita pakai virtual yang tidak kelihatan tetapi ya kan kalau biasa di film itu Pak ya dia pakai frame-frame bapak lewat gak boleh kesetrum tapi gak kelihatan. Ngerti maksudnya Pak? Ya, ya. Dalam hukum juga begitu. Ada bahasa-bahasa yang memang itu kelihatannya kelihatan biasa. Biasa. Tapi luar biasa dia. Nah dia lah dibuatkan ahli-ahli hukumnya yang membuatnya. Udah lah. developer jangan pelit span untuk bikin yang canggih itu. Nah kalau ini itu yang jadi itu kan saya biasa Pak Anu apa namanya memang saya kalau training beberapa developer besar saya tanya apa goal perusahaan? Goal perusahaan itu bukan untung bukan 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 laku bukan aman. Kalau marketing kan laku-laku-laku. Kalau orang legal aman-aman-aman. Jadi sering berantem itu Pak devisi marketing dengan devisi legal. Berantem. Kalau marketing kan ya udahlah yang penting laku-laku. Legal gak mau. Nah saya katakan pada mereka bahwa goal perusahaan itu bukan laku dan bukan aman. Aman. Goal perusahaan itu adalah untung. Pak Aseng. Untung. Untung sama dengan laku dan aman. Nah bagaimana meramu titik temu laku dan aman ini? Nah itu dia di PPJB-nya bagaimana? Jadi ini harus namanya pakai keseimbangan nih pinjam ini kali lagi trend. Laku tapi aman. Nah itu tadi. Keseimbangan ya. Laku tidak terkesan ini tapi aman. Nah berarti kan perlu ada satu modifikasi PPJB. Nah kan biasa developer kan main copas-copas aja dari PPJB orang yang lama. Tapi sebenarnya dia ada beberapa ketentuan yang tidak perlu diperlukan. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu panjang begitu. Tetapi yang subtansi-subtansi itu cuma lima poin kok. Ya kan? Dalam PPJB. Nah bagaimana caranya kita bikin yang laku artinya laku diterima oleh konsumen. Aman bagi developer kan begitu. Tapi kalau Anda jadi kalau Pak Asing bilang Pak Irwin saya mau tolong bikinkan saya PPJB yang aman. Oh gampang Pak semalam jadi Pak. Aman semua. Tapi pertanyaannya laku nggak? Orang mau beli nggak? Dengan PPJB begitu. Ya? Semua sepihak. Ya orang marah lah. Yang kedua Pak. Pak Irwin bikinkan saya PPJB yang laku. Oh gampang Pak. Semua gampang. Orang tanda tangan. Tetapi tidak aman bagi developer. Kan bukan itu yang dicari. Kita cari laku dan aman. Nah kembali lagi kepada ke posisi broker saya kira. Sudah saatnya juga kita sebagai broker itu mengamati proyek yang kita pasarkan. Tidak bisa asal-asal ambil asal jualan. Karena ada apa-apa Pak walaupun kita tidak salah jadi saksi itu capek loh Pak. Iya kan? Panggil sana panggil sini stress juga. Jadi sudah saatnya kita kita harus berani juga bilang tidak terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Jangan karena kita rindu order broker rindu kangtau jadi semua aja dimakan. Tau-tau bermasalah dimuntain besok duitnya. Iya kan? Ya dimuntain lah kalau dipanggil-panggil polisi juga. Tapi gini Pak kalau Bapak bilang begitu tentunya ada tindakan hal-hal yang preventif di awal dong. Apa sih pedomannya Pak? Ada pedoman nggak buat broker misalnya kalau mau ambil proyek atau secondary itu kan pasti ada pedoman. Iya legalitasnya. Legalitas itu kan kepemilikannya Pak. Jangan karena bermasalah atau proyek itu masih bersengketa buang-buang waktu kita tangan itu. Nah selain legalitas kepemilikan legalitas perizinan. kita harus tahu perizinan itu kan ada tiga tahap izin untuk apa namanya SIPPT kalau di Jakarta itu kan surat izin penggunaan lahan bukan penggunaan lahan atau tanah itu kan tentang peruntukannya. Ada juga proyek yang saya dapati di Jakarta Barat yaitu dibangun ruko padahal peruntukannya bukan ruko. Iya ada itu Pak. Peruntukannya beda. Bukan warna ungu tapi warna ini ini kan jadi warna hijau. Nah itu itu peruntukannya. Ya dua ini yang harus kita yang harus kita pahami. Ya kalau dari aspek legal itu adalah kepemilikan dan perizinan. Kalau dua-duanya oke ya sudah kita pasarkan. Kalau masalah harga itu kan komersial aspek. Itu biasa. Tetapi saya kira dengan teman-teman broker juga harus perjanjian dengan developpernya perjanjiannya juga harus jelas. Kita kan biasa gampang-gampangin poisi lah gak enak lah. Pakewulah poisi udah lah bicara udah gampang lah gampang-gampang. Begitu jualan-jualan laku komisi susah ditagi. Kan repot juga. Jadi kalau urusan broker sama developer perjanjian itu menyangkut nasib berarti komisi. Dan kita jangan terlalu poise ya gak enak hati. Di profesional lah. Profesional memang harus begitu. Kita ngomong di buka dan terang-terangan. Begini-begini-begini perjanjiannya ditanda tangani. Udah lah bos lagi luar negeri jualan aja dulu perjanjian belakangan. Pak, selama COVID-19 ini itu ada sekitar 500 miliar komisi broker yang tertahan. Setengah T. Yang dikami hitamkan COVID-19. Padahal kan komisi gak ada hubungannya dengan COVID-19. Orang barang udah laku transfer aja. Masalahnya apa COVID-19 dengan komisi itu apa masalahnya? Gak ada urusan. Mungkin kan barang udah laku, Pak. Udah tahu lalu lakunya. Iya, iya. Terus hubungannya apa pembayaran komisi dengan COVID-19 saya mau tanya. Kan tinggal transfer. Jadi dua hal paling penting ya, Pak. Saya simpulkan dua hal paling penting tentang legalitas yaitu kepemilikan dan perizinan. Perizinan. Kepemilikan dan perizinan. Selain itu gak ada. Gak ada. Gak ada yang lebih krusial. Selain itu kan komersial aspek. Komersial aspek itu lokasi, ukuran, spesifikasi. Itu kan teknis. Itu kan harga. Itu kan semua komersial aspek. Jadi kalau kepemilikan dan perizinan itu aja. Kalau dari segi legalnya. Untuk sebagai pemasar. Jadi pemasar harus paham itu. Harus tahu kalau perlu lihat. Kalau perlu lihat fotokopi sertifikat. Kan selama ini banyak yang gak pernah lihat sertifikatnya, Pak. Nah itu dia. Tau-tau tanah sertifikat. Iya kan? Setia gak pernah dikasih lihat, Pak. Jual dulu, Pak. Biasanya begitu. Nah maka dari itu kan kita bilang, Pak, lihat aja, Pak susahnya sih kalau itu bener. Pak susahnya kasih lihat. Saya tidak minta fotokopi. Yang penting saya lihat, saya yakin. Saya hanya fotokopi. Pak, saya lihat. Lihat kan bahwa bisa catat nomornya, Pak. Kan catat nomornya aja. Iya, iya. Tidak perlu fotokopi. Nah kalau ada orang yang tidak mau kasih lihat sudah jualan dulu, ya pasti kita Anda tanya, ada apa? Lihat aja gak boleh. Bapak suruh saya jualan. Saya menjadi wakil Bapak. Bapak gak percaya saya. Ya gimana sih? Mujur Allah. Betul, Pak. Daripada nanti di akhirnya masalah. Hah? Daripada di akhirnya masalah. Lihat, sekarang kita iya kan? Karena kalau itu Oke, Pak. Kalau seandainya, Pak. Semua ini sudah lengkap nih. Terus kemudian dibangun penjualan jalan. Proyeknya macet. Apakah broker juga akan masih tersangkut? Enggak. Kalau macet bukan urusan broker. Macet gak ada urusan broker? Bukan tanggung jawab developer dong. Saya kan cuma jualan. Begitu jualan selesai, transaksi kan sudah di luar tanggung jawab saya. Tapi kan seringkali di broker-broker ini kan masih ada urusan dipanggil. Ya, dipanggil untuk dicurhatin sama dicurhatin sama konsumen. Iyalah. Kan kita yang jualin. Nah, itu mau relik? Mau relik, iya. Pasti kita harus ladenin. Mau relik. Sebab Anda kan kalau sudah jual lantas Anda tinggalkan itu kan after sale service. Kalau misalnya orang bermasalah, Pak, Anda tolong. Pasti Anda dicari lagi. Tapi itu gak ada kaitan dengan masalah hukumnya. Kalau secara hukum, kemacetan proyek itu bukan tanggung jawab developer. Oke, siap. Tugas broker jual kok bukan bangun? Tapi kalau ada broker yang nakal, Pak, jual waktu ngecap-ngecap. Tidak, kecuali di awal ada masalah tadi yang saya bilang. Sudah tahu masalah ada jual. Waktu macet kan saya tidak tahu itu akan macet. Mana saya tahu itu macet. Iya, betul, Pak. Macet saya gak pernah lihat duitnya di broker berapa banyak dia punya. Nah, iya. Tetapi waktu Bapak jualan itu ada masalah. Bapak tahu, itu ada masalah. Tapi kalau macet bukan tanggung jawab. Tetapi, even itu misalnya bukan tanggung jawab secara hukum, morally, pasti kita akan ikut bantu. Karena, begini aja, Pak. Kalau orang susah, mereka minta terus Bapak tolong, terus Bapak tolong, itu nanti Bapak akan jadi referensi bagi mereka. Lain kali kalau beli properti, lewat Pak Aseng aja deh. Dulu gue beli ini, gue diurusin. Kan begitu. Paling tidak dicupatin lah. Tapi kalau Bapak, aduh, Bu, tanggung jawab saya sudah sampai di sini, saya gak tahu. Kira-kira dia mau datang lagi gak? Datang lagi, Pak. Pasti. Kalau kita tanganin dengan baik, pasti datang lagi. Makanya. Tapi kalau kita cuekin, masa dia mau datang lagi? Hancur, Pak. Pasti. Gak mungkin. Itu kan after sales service, kan? Iya, after sales service. Oke, Pak. Kembali. Tadi kan broker. Sekarang saya balik lagi nih ke konsumen, Pak. Tadi tentang problem. Terus kalau yang baik itu seperti apa, Pak? Perlindungannya si konsumen ketika dia mau membeli properti atau investasi, apa sih yang harus menjadi perhatian buat si konsumen, Pak? Ya, pertama perhatian konsumen itu kan dia membeli dengan sesuai ekspektasi dia. Ekspektasinya apa? Ini kan macam-macam. Tapi yang standar ekspektasi itu dari segi tahapannya. Dia dijanjikan handover ini, betul. Terus legalitasnya tidak bermasalah. Ya, kan? Terus ya, tambah lagi kalau waktu dia beli sampai sekarang misalnya harganya naik. Dia pasti happy. Ya, kan? Tetapi harga naik itu kan apa namanya, sudah lazim lah ya. Ada juga yang banyak mengeluh kalau sama kita, Pak, iya, Pak, saya udah beli di lima tahun, harganya nggak naik-naik. Tetapi itu kan sudah di luar ini. Tapi itu kan yang aksesorinya. Tapi yang paling utama itu adalah konsumen mengatakan dia beli sesuatu barang yang baik apabila, satu, dia diberikan sesuai dengan janji. Sesuai janji. Sesuai janji. Janjinya apa? Ya, janji kita apa? Developer yang standar kan biasa handover, kok. Nah, kalau telat biasa. Tetapi kan mesti ada kompensasi. Ada denda. Jadi orang juga biasa lah, Pak, kalau kita di restoran tahu-tahu ada lalat di piring kita kan langsung dikasih komplimen, dikasih apa-apa gitu kan. Terus ada hiturannya, ada komplimennya. Di dunia properti juga begitu. Kalau you salah, you kasih komplimen, dong. Nah, komplimen itu misalnya, ya, tau kita kasih dia masalah, biasa dikasih free services, cas misalnya, komplikasi, mesti ada lah, ya kan, yang harus dikasih komplimen kepada konsumennya. Sama juga dengan sertifikatnya bisa cepat dia terima. Sertifikat cepat terima. Ya, selebihnya itu masalah pengelolaan lah, itu relatif. Sebenarnya konsumen tidak-tidak ini kok. Sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dia pasti akan, kalau diberikan sesuai apa yang diperjanjikan, pasti mereka happy. Cuma ini yang sangat mengganggu memang, masalah Pak Ilit-Pailit. Karena kalau terjadi Pak Ilit, konsumen itu menjadi korban yang paling utama. Karena begitu barang dilelang, pengembalian uang dia yang terakhir. Kalau masih ada. Sudah terakhir, pro rata lagi. Kan kecil sekali Pak. Ya, makanya dalam ada-ada sekarang ini, mau direvisi undang-undang Pak Ilit itu, kita sudah menyuarakan untuk mengusulkan supaya konsumen properti itu bukan menjadi kreditur yang konkuren. tetapi dia kreditur yang preferen, yang didahulukan. Alasannya adalah, sekarang itu kontraktor malah didahulukan. Dan itu terbalik. Kecuali pre-project selling, itu kontraktor yang didahulukan, karena uangnya yang dipakai bangun. Kalau dia progress payment, itu bukan uangnya kontraktor yang dipakai bangun, tapi uang konsumen. Jadi wajar konsumen didahulukan karena uang dia yang dipakai bangun, Pak. Kenapa dia paling belakang? Orang dia, uang dia kok yang dipakai bangun. Nah, ini logika ini yang diterima oleh beberapa lembaga yang saya bicara. Yang kedua, masalah pilot. Kita usulkan supaya setiap permunan pilot itu harus dites dulu. Namanya insolvensy test. Diuji. Apakah ini wajar pilot atau tidak? Jangan-jangan cuma akal-akalan. Yaitu ada default-upil nakal yang mempilotkan dirinya sendiri. Nah, itu kan juga akal-akalan, untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Misalnya saja proyek ratusan miliar. Terus yang mengajukan pilot cuma utangnya cuma 1-2 M. Itu kan tidak logis. Tidak logis. Karena dalam undang-undang itu tidak ada batasan angka. Cuma dua kreditur. Nah, kreditur itu cuma 100 juta, 100 juta, bisa mengajukan pilot. Ini yang sekarang I1R aja diajukan pilot. Nah, utangnya cuma berapa. Artinya, dalam aturan hukum memang tidak ada batasan jumlah. Nah, ini yang diusulkan dalam RUU yang baru ini bahwa itu harus dilakukan juga insolvensi tes. Apakah ini sudah kolaps atau tidak? Nah, kalau proyek itu ratusan miliar terus utangnya cuma yang yang ngajukan pilot cuma 1-2 M, ya kan tidak tidak anu dong. Apa namanya, tidak kolaps dong sebenarnya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya kita juga mengharapkan bahwa kasus-kasus properti, terutama keterlambatan serah terima, itu tidak bisa dipilotkan kalau keterlambatan serah terima. Karena serah terima itu bukan utang. Ya kan? Memang kewajiban, tetapi kan utang yang jelas utangnya berapa, progresnya berapa. Itu kan harus dihitung secara detail. Itu, Pak, saya untuk pengalaman. Ya, Pak. Terus, ada apa ini? Berkaitan dengan ini regulasi. Tadi, Bapak ada singgung regulasi. Kalau kita lihat ini regulasi, kan Bapak tadi ada usulan atau segala macam. Kan termasuk sekarang transaksi juga seringkali kan mungkin enggak pakai broker. Ya. Nah, itu bagaimana ini, Pak? Supaya semua tertata dengan baik, konsumen tidak dirugikan. Kan banyak juga. Misalnya ada broker yang melarikan uangnya konsumen. Ini kan harus ditata. Itu gimana itu, Pak? Memang juga, Pak. Memang, broker juga ini juga oknum ya. Yang nakal juga ada. Waktu dia dengan konsumen janji-janji, padahal bukan janjinya developer. Begitu dia pergi, developer ditagi. Developer, saya ada satu proyek di Jakarta Selatan, saya temui, developer kasih, free AC1. Dia tulis tiga. Gila, ini kan jadi developer nanya, ampun, saya kan memang nanya satu, dia tulis tiga. Konsumen kan mana mau tahu, ini kan tulisannya tiga. Brokernya ini, brokernya udah enggak ada. Nah, akhirnya ribut lah. Padahal, ya ini juga, makanya saya harap broker-broker dari R&B itu kan tidak menunjukkan itu, karena sudah melalui training-training yang ini ya. Oh ya, ada training, Pak. Udah training. Sekarang udah sertifikasi, Pak. Udah sertifikasi sekarang. Ya, harusnya juga itu, harusnya itu dia bertingkat kelas. Ya, ada yang elementer, training, ada yang intermediate, ada-ada kelas, ada ban hitam, ada ban kuning, ada ban ini, ya kan. Kalau dibikin ban-ban begitu enak. Jadi, kalau untuk proyek begini, yang pasar kan harus ban hitam. Ya kan? Nah, itu kan tentunya harus ada regulasi dong, Pak. Kalau pemerintah lihat itu kan lebih baik. Maksudnya, pemerintah yang... Memang sih, kita belum ada regulasi tentang itu. Beda kalau di negara lain. Singapura lah yang paling dekat, contohnya ya. Mereka itu sangat strik. Dan memang semua transaksi harus pakai broker. Pertimbangannya sih sederhana. Supaya ada pihak ketiga. Tidak langsung. Pihak ketiga inilah yang diharapkan menjadi katalisator terhadap transaksi itu. Yang tadi saya senang itu, Pak. Artinya, kalau ada lawyer yang mendampingi, saya lebih senang, Pak. Kenapa? Kalau sekarang kan, sekarang ini kita jadi broker, kan capek, Pak. Harus mikirin juga, legalnya aman. Aman nggak sih ini? Saya baru dengar nih, ada yang sewa, terus mereka ada persoalan, sehingga yang sewa nggak pernah ada. Hilang orangnya. Barangnya mau dikeluarin gimana? Kan closing kepalanya si broker nanti. Ya, memang kalau yang kayak begitu, Pak, itu tidak perlu berupa peraturan, berupa undang-undang pemerintah. Nggak perlu. Pada saat perjanjian sewa-menyewanya, kita stick di situ. Apabila ini, ini, ini. Apabila ini bisa dibuka paksa dan barangnya dilelang untuk bayar hutangnya. Kalau di Singapur, itu poinnya, Pak. Itu poinnya, Pak. Tidak bayar seficas tiga bulan, dilelang unitnya. Tapi poinnya kan nggak semua broker akan ke sana, Pak. Ya, maksudnya. Nggak semua broker akan paham sampai sana, Pak. Maka, oleh karena itu, yang tadi Bapak bilang, saya sangat sepaham dan senang. Kalau misalnya ada regulasi, oh, setiap transaksi harus melalui broker, tapi ada lawyer, di akhirnya ada lawyer. Kami hanya mempertemukan dari sisi negosiasi mendapatkan harga saja. Begitu urusan legal standing. Komersialnya. Iya, komersial. Legal standing urusan broker lah. Lawyer kan sekolah, kan kita nggak sekolah. Suruh mengerti juga, pusing, Pak. Ya kan? Itu menurut saya harusnya ada aturan yang baku dari pemerintah lebih baik. Pemerintah. Ya, kayak Singapur. Singapur perjanjian sewa-menyewa, Pak, itu ada form-nya, Pak. Form-nya itu di pemerintah, bukan para pihak yang bikin. Ya, baik sewa maupun pemerintah, Pak Erwin. Para pihak yang bisa pemerintah dikit. Sewa atau jual. Ya, ada form-nya. Jadi sudah pandang. Ya. Jadi kayak ada pemerintah berbicara. Terus apalagi nih, Pak, solusi apalagi nih? Ada solusi. Kita waktu sedikit lagi mungkin. Karena tadi dikasih tahu satu jam mungkin lebih-lebih dikit. Nggak apa-apa kan, Pak? Ini Pak Erwin. Nggak apa-apa. Apalagi nih, yang tadi mengenai solusi, ada lagi nggak yang buat konsumen supaya dalam hal ini jadi seimbang lah. Konsumen jadi percaya juga. Keterbukaan, Pak. Jadi selama ini kan developer kan kalau kasih informasinya itu kan dikit-dikit aman. Keterbukaan itu sangat-sangat penting. Itu bikin trust konsumen lebih percaya lah. Keterbukaan seperti apa? Kepemilikan, perizinan, harus terbuka. Nggak apa-apa kalau kita bilang ini, izinnya ini. Nggak apa-apa kita terbuka. Jadi orang lebih trust bahwa kanannya ini free and clear. Itu lebih menambah keyakinan orang. Kalau cuma rumahnya, harganya, lokasinya, itu orang nggak meragukan. Saatnya sekarang ini terbuka lebih baik daripada tertutup. Terutama untuk high rise, Pak. Ya, high rise. Karena cepat atau lambat, orang juga bisa tahu kok nggak ada gunanya, nggak tutup itu. Saya pernah ada konsumen, beli properti high rise building di apartemen. Tapi dia nggak tahu dasar dari tanah tapaknya itu sertifikat atau apa. Dia cuma SKBG, Pak. Coba. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung aja. Itu apa nggak amsyong, Pak? Beli properti tapi sertifikat kemudian gedung. Dia nggak tahu. di akhirnya dia baru sadar yang dia beli adalah sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Jadi bukan-bukan serata yang kita umumnya katakan adalah SHM Sarusun. Sarusun. SKGD. Langsung kepala pusing dia. Nah, ini kan yang memang banyak juga, Pak. Developer jual HGB. Tahu-tahu ada perjanjian dengan Pemda, ada HPL. Itu belum kita bicara tentang HPL. Itu kan banyak hal-hal yang konsumen tidak tahu. Kalau saya sih lebih bagus dikasih tahu di muka. Dia mau beli-beli. Tidak juga nggak apa-apa. Lebih bagus dia tidak dibeli daripada beli tapi ribut belakang. Ya kan? Ya, betul. Saya setuju, Pak. Kalau saya begitu. Kalau di muka, ya sudah banyak juga yang suka. Tetapi jangan kita tutupi hanya karena pengen laku. Kita tutupi laku-laku. Tapi Anda time bomb Anda bikin. Ya kan? Besok meledak. Jadi sama aja. Jadi sekarang zamannya itu transparan. Kita terbuka aja. Kalau kita yakin proyek kita bagus dan benar, kenapa kita takut, Pak? Kecuali memang niat awal kita itu mau ya tahu, kongkalikong gitu loh. Kita mau nipu-nipu. Kita tutupi. Saya ada klien saya. Itu dia kerjasama dengan Pempot pemerintah kota di Jawa Barat. Dia beli. Dibilang Strata, SIM, AJB, Tau-tau itu dia harus mengembalikan ke pemerintah kota setelah 20 tahun. Kalau dikembalikan itu kan namanya BOT. Nggak bisa dikembal. Harus long list. Kalau dia BOT long list. Ya, long list. Kalau lu jual kan putus dong. Bagaimana yang dikembalikan? Ini kan semua pemahaman-pemahaman legal begini yang perlu kita... Tapi kan boleh juga, Pak. Kalau yang model begitu saya jual misalnya. Tapi saya sampaikan di awal. Bapak, kalau beli ini memang long list. 20 tahun. Tapi harganya setengah atau sepertiga dari harga normal. Sepanjang dimasukkan dalam perjanjian tidak apa-apa. Sepanjang dimasukkan bukan hanya diomongkan. Diomongkan kan tidak itu. Masukkan dalam perjanjiannya dan dia tanda tangan tidak ada masalah. Artinya kan tidak ada dusta di antara kita. tapi itu kan umumnya seperti tadi kembali bahwa perjanjian itu kan belakangan. Makanya kan sering terjadi. Tapi kalau kita sebagai pemasar Jawa ngomong di depan kan lebih enak. Ya, karena awalnya kan developer takut tidak laku. Nah, kalau sekarang itu mendingan tidak jadi dibeli daripada kita ribut. Karena ongkos ribut juga ada ongkosnya. Karena apa? Ribut satu kan bisa merembet ke semuanya, Pak. Jangan Anda hitung satu kasus tapi itu kan hitung satu proyek. Ya, karena satu yang bermasalah pasti kan merembet yang lain. Jadi ada ongkosnya bukan materi saja, Pak. Ongkosnya batinnya juga. Batinnya pulang bantalnya bolak-balik, Pak. Ya, akhirnya kan sama-sama rugi, Pak. Mendingan ngomong di muka. Long list juga banyak kok yang mau beli. Ya kan tidak harus orang takut ini. Saya kira. Ya, Pak Erwin, ini sudah satu jaman kira-kira sebagai penutup apa nih kesimpulan atau apa yang mungkin Bapak mau sedikit kasih kata akhir, Pak. Supaya kita seberlaku konsumen properti atau broker properti mendapatkan wejangan. Baik, Pak. Pertama, bagi sahabat Arebi, khususnya bagi para broker yang berkenaung di bawah Arebi, mulai sekarang kita harus merubah mindset kita. Bukan asal jual, tetapi kita lebih aware terhadap hal-hal yang namanya urusan hukum, urusan legal. Karena kita juga ada di dalamnya. Mau tidak mau kita akan terlibat juga jika proyek yang kita pasarkan itu bermasalah. tentunya dengan melihat kepemilikan dan perikinan. Sedangkan bagi sahabat Arebi developer, saya kira sudah saatnya kita merubah juga mindset kita, memperlakukan konsumen itu sebagai objek. Perlakukan dia sebagai subjek. Perlakukan konsumen itu sebagai mitra kita. Dengan kata mitra, berarti kita sama-sama terbuka. Kita harus ngomong di muka. begini, 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 begini. Daripada kita tutup-tutupi, belakang juga nanti jadi masalah. Ini kan yang jadi problem. Akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Arebi yang ke-28. Saya kira 28 tahun bukan usia yang bukan remaja lagi. Sudah dewasa. Jadi saya kira Arebi lebih mature, lebih matang. Bagaimana mengperkok organisasi ini lebih kuat, lebih baik, sehingga solid. Perjuangan kita dengan teman-teman yang lama dengan sertifikasi saya juga ikut di awal-awal perjuangan itu dan Alhamdulillah sudah terwujud dengan sertifikasi ini paling tidak kontrol daripada Arebi terhadap broker-broker. Dulu kan kita masih disibukan dengan broker-broker profesional, tradisional. Sekarang sudah tidak karena bersertifikat dengan tidak bersertifikat. Karena bagi masyarakat kan dia tidak mau tahu itu tradisional kalau dia nipu broker kena semua akibatnya ini broker semua maklar semua jadi saya kira ini sudah langkah yang bagus sehingga mari diperkoko aja peran serta Arebi dalam membina dan mengayomi para broker-broker Indonesia terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Pak Erwin saya juga sebelum tutup saya mau sampaikan juga kepada sahabat Arebi kesempatan yang baik ini kita belajar banyak dari Pak Erwin kalau beliau seorang lawyer sudah terkena dengan lawyer property terus bagi teman-teman yang masih belum merapat di asosiasi broker ini yaitu Arebi silakan bergabung kita sama-sama memanjukan industri property sama-sama juga supaya bisa menjadi lebih profesional dan bersertifikasi tentunya karena kita sudah tidak bisa lagi seperti model zaman dulu kenapa? karena konsumen kita sudah pintar khusus untuk konsumen saya sarankan pakailah broker-broker yang sudah punya sertifikasi dari lembaga yang resmi pemerintah terima kasih Pak Erwin salam Arebi salam Arebi salam Arebi salam Arebi dari kita oleh kita untuk semua dadah